selamat menikmati disini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian dan ini suatu hal yang unik dan berkenaan dengan kucing guys ya siapa yang disini miara kucing langsung aja komen di bawah dan disini alhamdulillah ada 8 apa 9 kucing macam itu 1 2 3 4 5 oke kita sebutkan nama dia Mia Boboy Sofi Mika Toyib Oje Mala siapa satu lagi Mila oke satu lagi ada 8 ada 8 kucing kat sini guys so ya disini requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di instagram kucing pun ada tandas awam oke ini tular guys katanya di Malaysia dan ramai mendapatkan pujian-pujian daripada netizen sebab hal ini ya mungkin ini baru pertama kalau saya tengok ini baru pertama saya tengok ada ya tandas kucing alright jadi langsung saja guys saya sudah penasaran langsung saja kita play videonya let's go oke oh tandas kucing oh tandas kucing wow tandas kucing Allah MDPM itu wajar diberikan kredit kerana ia secara tidak langsung mampu mewujudkan suasana bersih di kawasan tersebut yang merupakan tumpuan orang ramai untuk membeli barangan dapur dan keperluan harian yang dipertua MDPM Hazmi Abdul Hamid berkata sejak tandas itu diperkenalkan pada Februari lalu kebanyakan kucing-kucing terbiar di pasar tersebut sudah selesa menggunakan kemudahan tersebut walaupun kucing-kucing itu semakin berdisiplin dan sudah tahu kewujudan tandas berkenaan dan mereka juga tidak lagi membuat najis secara merata-rata sebagaimana sebelum ini menurutnya situasi itu secara tidak langsung telah mewujudkan persekitaran sehat dan bersih di kawasan pasar tersebut bila berkata buah fikiran untuk mewujudkan kemudahan tandas itu terhasil menerusi mesyuarat bersama antara MDPM dengan jawatan kuasa bandar Tasik Raja Hazmi berkata setakat ini terdapat kira-kira 600 ekor kucing yang berada di kawasan tersebut sejak Januari 2021 hingga selasa sebuah kucing-kucing ini adalah yang terbiar dan bagi memastikan pengudaraan berada dalam keadaan baik MDPM akan menyelenggara tandas tersebut setiap hari dengan membuat najis-najis kucing ke lokasi sepatutnya setelah itu kerja-kerja memkembut pasir dan rumput turut dilakukan setiap minggu bagi memastikan tandas awam kucing itu berfungsi dengan baik menurutnya inovasi itu secara tidak langsung telah membantu meningkatkan produktiviti dan kecokapan para pekerja pembersihan menguruskan kecurian di lokasi itu dengan sempurna sementara itu tinjauan sinar harian mendapatkan tandas kucing itu sememannya diselenggara dengan baik malah haiwan berkenaan dilihat boleh selesa menggunakan kemudahan tersebut wow kucing loh guys eh kecil suara dia sebabnya kita terpaksa menghabiskan oti kita semua untuk bayar ke staf untuk selenggara nadi-nadi kucing ok bila dia sibuk untuk selenggara kat nadi-nadi kucing maksudnya kerja-kerja lainnya akan tertangguh bila tertangguhnya banyaklah kucing yang terlaku kebesihan itu kurang memuaskan lah di pasar ini sebab kita sibuk untuk membesihkan nadi-nadi kucing betul-betul pekerja peniaga pagi-pagi datang untuk peniaga memang kena bersihkan nadi-nadi kucing daripada kita membesihkan nadi-nadi kucing kita ketenang sampai dia bila kita ke pasal oke guys selesai videonya so itulah tadi ya tandas kucing tandas awam ya disini kucing saja disiplin jadi kalau ada manusia yang ya beolnya sembarangan ini lebih parah daripada kucing oke so kalau menurut saya sih keren banget guys karena kenapa biasa kan kalau di pasar-pasar itu banyak kan kucing itu ya pup sembarangan gitu kan sehingga membuat bau dan juga tidak apa namanya ya higienis seperti itu dan dengan adanya tandas awam khusus kucing ini maka terbantulah kucing-kucing semua untuk membuang hajat disitu guys dan ketika membuang hajat disitu ya ada pekerja juga yang membersihkan macam itu so ini wow ini gak ada disini ya ini kayaknya harus dicontoh di ya di tempat saya ini guys karena disini gak ada dan kucing-kucing juga banyak kucing liar ya jadi kalau ada tandas awam seperti ini maka kucing-kucing itu akan pup di tempat itu guys wow ini bener-bener sih saya kucing itu ada di kandang kan kalau malam kalau siang saya lepas memang saya letak ember tuh ember saya bagi pasir lepas tuh dia memang pergi paka pasir tuh kan memang pandai lah kucing tuh oke so disitu saya apa nama itu senang lah untuk membersihkan dalam sehari sekali kan jadi kalau ada tandas awam nih maksudnya tempat pup kucing di halayak ramai ada tempat-tempat seperti itu maka best lah wow oke so gimana menurut kalian semua jadi langsung saja komen di bawah guys wow saya gak 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 habis pikir aja sih istilahnya bisa memikirkan hal demikian hal yang kecil ya hal yang kecil berkenaan dengan kucing ya memang betul apa yang dikatakan oleh akak tadi memang ketika nak buka pasar tuh kedai kan biasa ada tai kucing kan pup kucing dekat situ sehingga memakan masa untuk membersihkan untuk membuang macam tuh tetapi kalau ada tapi kalau udah ada tandas macam nih maka kucing-kucing tuh akan ya pup di tempatnya dan kita ada kemudahan dan juga tempat pasar tuh ataupun kedai-kedai tuh yang bersih macam tuh so keren sih keren banget keren banget keren banget spektakuler kalau menurut saya ini idenya gitu loh dan ya boleh lah kita buat nanti saya akan buat disini guys kalau saya pakai ember tuh guys mungkin disitu pasir pasir itu lebih cepat kalau kita beli pasir tiap hari pasir kucing yang wangi itu ya resiko miara kucing memang ya dari makan dan juga kalau makan sih oke pasirnya itu loh boros banget sih sebenarnya jadi kalau pakai pasir biasa tuh memang oke lah jadi kita cepat juga meresapkan tak tak seberapa bau juga tapi kalau pakai pasir yang wangi itu memang tak bau tapi itulah boros sikit kan mending buat beli makan macam tuh oke guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai jangan lupa untuk like share komen dan subscribe nyalah saya dan saya Bapin Ududiri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati